Pertemuannya Isi pertemuan dengan Pak Palos Isi pertemuan dengan Pak Palos Ya pertemuannya Biasa-biasa saja Bahasa apa Pak? Bahasa apa Pak? Eh? Mau tahu aja Pihak oposisi nampaknya ketakutan ketika Presiden Jokowi Dodo ikut dalam pagelaran pemilihan Presiden, Pilpres. Tahun 2024 mendatang. Apalagi, Presiden Jokowi sudah nyata mendukung Ganjar Pranowo. Bahkan, mantan Gubernur DKI Jakarta ini sudah memanggil enam partai pendukung pemerintah, Jokowi pun sudah menyampaikan secara terbuka bahwa dirinya bisa berbicara politik. Sebab, Presiden juga adalah jabatan politik. Sebelumnya, elit partai pengusung Anies Baswedan menyampaikan protes. Sebab, Presiden Jokowi secara langsung terlibat dalam pemilihan Presiden. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh dan mantan Wakil Presiden Yusuf kalah sampaikan setelah Presiden Jokowi terlibat langsung mendorong calon Presiden. Oposisi pun nampaknya ketakutan jika Presiden Jokowi mendorong calon Presiden tertentu. Sebab, Presiden Jokowi masih menjabat saat Pilpres berlangsung. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Deni Kaharman menegaskan semua pihak harus menolak dugaan upaya Presiden Jokowi dodo ikut campur atau cawe-cawe dalam pemilihan Presiden, Pilpres, 2024. Sebab, Jokowi sebagai pimpinan negara diibaratkannya seperti wasit, mengapa sih kita harus menolak Presiden ikut cawe-cawe dan ngatur-ngatur parpol dalam Pilpres 2024. Pilpres itu ibarat main sepak bola, Presiden adalah wasit utamanya. Sebagai wasit, ia harus netral, tidak memihak salah satu tim, Cicit Beni yang sudah dikonfirmasi, Rabu, 10 Mei 2023. Jokowi sebagai pemimpin negara harus netral dan tak seolah menjegal sosok tertentu di Pilpres 2024. Sebab, jika memihak pada sosok tertentu, Jokowi sebagai wasit tentu akan memberikan kartu kuning kepada lawan politiknya. Sementara itu, Ketua DPP PKS, Mardani Alisera mengatakan, Jokowi seharusnya bisa menjaga jarak dengan persoalan politik terkait penetapan capres. Saat ini, menurut Mardani, Jokowi seharusnya lebih memikirkan hasil kerja pemerintahannya selama ini.